Hai kids, telinga merupakan salah satu indra untuk mendengar bukan? Tapi ada beberapa hewan yang gak memiliki daun telinga loh Lalu bagaimana ya cara hewan tersebut mendengar? Penasaran apa saja hewan tersebut? Yuk kita cari tahu Sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Fakta unik 4 hewan yang tidak memiliki daun telinga Bagaimana cara hewan ini mendengar ya? Hai teman-teman, dunia hewan memang seru untuk kita bahas Karena ada banyak misteri hewan yang belum kita ketahui Nah, tahukah teman-teman bagaimana cara hewan mendengar? Apakah mereka juga memiliki telinga seperti manusia? Cari tahu yuk Terima kasih sudah menonton video ini Sebelum lanjut videonya Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Manusia bisa mendengar dengan telinganya Bagian telinga yang bertugas untuk menangkap getaran suara adalah daun telinga Ada beberapa hewan yang memiliki daun telinga Seperti kucing, telinci, kambing, sapi, macan, dan singa Namun beberapa hewan ini tidak memiliki daun telinga Lalu bagaimana cara mereka mendengar ya? Yuk cari tahu cara hewan tak punya daun telinga Untuk bisa mendengar suara di sekitarnya Hewan pertama yang tidak memiliki daun telinga adalah ular Ular termasuk hewan yang tidak memiliki daun telinga maupun gendang telinga Namun ular tetap bisa mendengar dan merasakan getaran di tanah Ini karena bantuan dari tulang telinga ular yang terhubung dengan rahangnya Kemampuan mendengar ini untuk melindungi dirinya dari berbagai ancaman Selain itu, ular juga menggunakan lidahnya untuk mencium bau di sekitarnya Lidah ular yang bercabang berfungsi untuk mengidentifikasi aroma dan bau Taukah kamu bagaimana cara burung hantu mendengarkan suara? Telinga burung hantu sebenarnya terletak di belakang mata Namun tertutup oleh bulu Burung hantu memiliki kemampuan mendengar yang sama dengan manusia Bahkan dapat dikatakan lebih akurat loh Karena mereka bisa mendengar di malam hari ketika keadaan sepi Fakta lain dari hewan ini adalah desain sayap dan bulu yang sudah dimilikinya Membuat burung hantu bisa terbang tanpa diketahui Apakah teman-teman pernah melihat telinga ayam? Sama seperti burung hantu, ayam memiliki telinga yang terletak di belakang mata Namun tertutup oleh bulu Ayam bisa mendengar dengan kemampuan memperkirakan jarak sumber suara Dengan menghitung waktu suara tiba di telinga Selain itu, ayam juga bisa mengembalikan sel pendengaran mereka yang rusak Sehingga dapat terus mendengar Ketika kita memperhatikan lumba-lumba, kita akan sulit menemukan di mana letak telinganya Ternyata telinga lumba-lumba terletak pada lubang di samping kepalanya Namanya bukaan telinga Cara lumba-lumba mendengar adalah dengan menerima gelombang yang dipatulkan dalam air Kemampuan mendengar lumba-lumba disebut dengan ekolokasi Lumba-lumba memanfaatkan organ bursa dorsal untuk melakukan ekolokasi Organ tersebut berada di bagian atas kepala Dekat dengan lubang sembur Pada organ ini terdapat timunan lemak yang berfungsi membuat suara terdengar lebih jernih Wah unik ya hewan-hewan ini Walau tidak memiliki daun telinga, ada cara lain bagi hewan-hewan ini untuk dapat mendengar Hewan apa lagi yang ingin teman-teman cari tahu? Tulis di kolom komentar ya Nah itulah hewan-hewan yang tidak punya daun telinga kids Kita jadi tahu kan Topik apa yang akan kita bahas selanjutnya? Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Sub indo by broth3rmax